Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabar pemirsa? Sehat dan tetap semangat kan? Kita berjumpa kembali dalam acara Halalan Toyban Sebuah acara yang senantiasa memberikan berbagai informasi mengenai tempat-tempat yang menyediakan berbagai makanan pilihan dan tentu saja dijamin kehalalannya Pemirsa, dapat Anda lihat pemandangan dari sungai terbesar di Pulau Jawa dan merupakan ikon dari kota Solo Dimana lagi kalau bukan di Sungai Bengawan Solo Sungai yang melewati provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sangat istimewa Hal ini dibuktikan dengan diciptakannya sebuah lagu yang berjudul Bengawan Solo oleh Gesang Bahkan lagu Bengawan Solo sudah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa asing Kali ini saya dan teman-teman akan mengajak Anda berkeliling sekaligus menikmati pemandangan kota Solo Timur Ya, kota Solo di bagian timur Berputar-putar mengelilingi kota Solo tidak pernah ada habisnya Tidak kalah dengan kota lain, Solo juga mempunyai sebuah universitas yang mencetak lulusan berkualitas Dimana lagi kalau bukan di UNS Universitas 11 Maret Surakarta Universitas ini mempunyai lingkungan yang kondusif Teduh, rimbun, asri dan tentunya nyaman untuk mendukung kelancaran perkuliahan Universitas yang mempunyai visi menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi dan seni Yang unggul di tingkat internasional dengan berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya nasional ini Sudah dikenal sebagai Green Campus oleh beberapa pihak dan telah mendapatkan apresiasi Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perintis kampus berwawasan lingkungan Luar biasa Subhanallah Setelah kita membicarakan tentang kampus yang berwawasan lingkungan Kali ini kita juga akan melihat-lihat bagian lain dari lingkungan yang saling melengkapi Mana lagi kalau bukan kebun binatang juruk Ya, kebun binatang juruk yang terletaknya tidak jauh dari Bengawan Solo Berbagai macam satwa yang didatangkan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Dibudidayakan di tempat ini Dan dirawat oleh tenaga profesional Sudah cukup ya kita melihat keaneka ragaman flora dan fauna yang ada di kebun binatang juruk Selanjutnya mari kita lanjutkan perjalanan kita mengelilingi kota Solo di bagian timur ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa channel terpilihan TH TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program Halalan Toyiban Nah, tadi setelah kita jalan-jalan Dan memang saat ini saya berada di jembatan juruk Atau tepatnya juga ada kawasan Taman Satwa Tarut juruk tadi Masuk kawasan Surakarta Tidak jauh dari situ ada Bengawan Solo juga Nah, nanti kita akan masuk lintas jembatan juruk Masuk ke Karanganyar kita cari referensi kuliner apa yang akan ada di sana Nah, penasaran kan kali ini referensinya apa saja? Saya juga penasaran, kan belum dapat referensinya Kita jalan saja Berkililing di kota Solo di bagian timur membuat lupa waktu Benar-benar tak terasa Tapi, kita diingatkan oleh irama keroncong Yang ada di dalam perut Sebagai pertanda Sudah waktunya berburu hidangan pilihan Yang jelas kehalalannya Saatnya makan Nah, akhirnya sampai juga kita di tempat makan tujuan kita kali ini Warung Bakso Malfinas Pemirsa Halalan Toiban Dimanapun Anda berada Saya cari tadi Niatanya ada Bakso Super dan Miaya Malfinas Di sana ada tulisan Super Nah, sesuper apa? Apakah juga lezat dan juga halal? Kita coba Karena kita juga belum tahu referensinya Ini saya sekarang berada di Jalan Raya Solo Tawang Mangu Ya, kurang lebih tidak jauh dari tadi Jembatan Juruk dan juga flyover yang ada di Juruk ini Kita coba Tengok dan buktikan Seberapa Super Terima kasih telah menonton!